Kadang kita gak tahu kekuatan sebesar apa yang ada pada kita, kalau bukan karena orang lain. Dulu aku punya salah satu I.O. terkemuka di Jakarta, lalu musibah tiba. Aku gak boleh nyerah, karena dalam keputusanku ada hidup orang lain yang terdampak. Makasih teman-teman, dan semoga kita dapat bertemu kembali, buat Pak Deki, Richard, tetap ada di sini. Waktu lihat mobil produksi yang terpakir di kantor tak lagi beroperasi, kepikir ide, apa untuk jualan aja ya. Awalnya merasa canggung dan agak gengsi. Dulu, muter-muter survei venue, sekarang muter-muternya di pasar. Pas baru mulai tuh, gak ada pembeli sama sekali. Takut ikannya busuk, gak terbeli. Harus teriak manggil-manggil, biarpada nengok dan mampir. Tapi kata berhenti, gak pernah terlintas di benakmu. Akhirnya, tiap hari makin banyak yang kembali lagi. Gak nyangka, karena kepercayaan dari banyak orang, kita bisa makin kokoh dan kuat. bangun kembali keseharian yang gak cuman buat aku, tapi buat orang lain juga. Bersama, kita mampu lalui masa sulit ini dengan kepercayaan yang kokoh selamanya. Indonesia kokoh selamanya!